Halo, welcome back to my channel kali ini aku masih bikin tutorial tentang makeup isuda sama hijab cuma nanti hijabnya gak gitu lengkap karena ini aku hijab sendiri, jadi agak susah videonya oke ini jadi aku buru-buru banget ini kondisi kulitku sekarang masih ada bekas jerawat sebelumnya aku pakai moisturizer dari Agnes dulu ya terus ini aku timpa pakai concealer dari City Color yang warna hijau aku kasihin pakai brush tutup semua bekas jerawat yang kira-kira nanti gak bakal tercover kalau cuma pakai foundation aja selamat menikmati selamat menikmati nah disini aku masih pakai foundation dari Wardah yang luminous ini nanti untuk produknya aku taruh di description box ini aku tap-tap pakai jari dulu ke seluruh muka sampai rata untuk yang di atas concealer langsung ditiban aja di atas concealer nah ini kita blend pakai sponge, sponge basah ditap-tap seperti biasa diratain sampai benar-benar rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke move on ke alis seperti biasa masih pakai dari Viva oh iya kalau misalnya kalian beli pensil alis Viva online secara online kalian hati-hati karena banyak banget pensil alis Viva itu yang dipasukan alias KW jadi aku udah pernah coba yang KW itu gak enak banget agak susah untuk di aplikasikan terus di pensilnya itu kayak bukan kayu jadi dia itu kayak agak kayak plastik gitu kalian kalau misalnya pernah beli lip liner atau mungkin lipstick yang bentuknya pensil itu kalian bisa ngerti itu kayak agak lebih ke plastik menurutku bukan kayu kalau dari Viva asli ini dia bentuknya itu kayu jadi kalau udah diraut itu baru kerasa jangan lupa disikat bagian depan ini aku pakai scully brush oke lanjut ke eyeshadow ini aku pakai dari eyeshadow nya Ines yang venis aku pakai yang copper warna copper metallic aku taruh di kelopak mata ini aku aplikasikan pakai brush yang pipih dan agak gede kenapa aku pilih brush yang agak gede karena kelopak mataku ini agak besar jadi aku untuk supaya bisa lebih cepat makanya aku pakai brush yang lebih gede nah untuk outer V nya sama bagian crease ini aku pakai warna chocolate matte dari palette yang sama aku langsung pakai blending brush jadi langsung di blend gitu ke atas yang aku Nah untuk bagian inner corner ini aku pakai warna yang paling terang Aku aplikasikan pakai brush bawaan Lanjut ke eyeliner ini aku agak susah nge videonya Jadi ini aku pakai eyeliner dari silky gel yang gel seperti biasa Ini mohon maaf banget kalau misalnya kurang jelas Yang jelas ini agak susah videonya Jadi mohon maaf kalau jadinya kayak gitu Untuk bagian bawah mata aku pakai warna coklat juga Ini aku pakai brush yang pipih tapi kecil Terus di blend di bawahnya Nah untuk bagian inner corner bagian bawah Atau waterline Ini aku pakai NYX yang jumbo milk eye pencil Bagiannya cuma dikit aja dikasih itu Nah untuk nge set foundation ini aku pakai bedak dari warna Nanti untuk selengkapnya bisa dicek di description box Ini aku pakai sponge bawaan dari bedaknya itu Seperti biasa aplikasinya aku tap tap di wajah Sampai bener-bener rata Nah ini maaf banget karena mendung jadi agak berubah lightingnya Karena aku belum punya lampu untuk lighting Jadi mohon maaf banget Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Oke lanjut ke blush on Ini aku pakai seperti biasa Eyeshadow single dari makeover Yang warna orange Aku campur sama yang warna pink Aku aplikasikan pakai brush Terima kasih telah menonton Untuk shading hidung Seperti biasa juga Aku masih pakai palette dari Ines Ini palette nya benar-benar Multi fungsi banget Bisa buat eyeshadow Bisa buat shading hidung Bisa buat Contouring juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bulu mata aku pakai dari Ratu Bulu Mata Dan ini masih sama Nah ini tantangan tersendiri ya Masang bulu mata Ke mata kita sendiri Jadi ini agak susah Ini enakan masang bulu mata ke mata orang Ternyata Lanjut ke lipstick ini pakai dari Wardah yang lasting lipstick Aku lupa nomor berapa Aku lupa nomor berapa Nanti aku tulis di description box Nah ini Nah ini tutorial singkat banget Cara hijab aku di foto kemarin Jadi kalau misalnya kurang jelas mohon maaf banget Karena sekali lagi ini aku pakai hijab sendiri Jadi agak susah Untuk video Terus Record bagian belakang juga agak susah Karena aku juga video sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton